Ini dia, tidak terasa kita sudah sampai di hampir ujung dari musim pertama Dimana kita berhasil lolos dari grup championship round Dan melaju ke semifinal playoff untuk promosi ke BRI Liga 1 musim depan Kita bakal menghadapi Malut United, Dua Leg, Home and Away Kita main home dulu di tanggal 27 April Dan kalau misalnya menang, kita berarti memastikan satu tiket untuk promosi Langsung ke Top Flight Liga Indonesia musim depan Let's go! Oke, kembali lagi ke serius FC24 Nusantara United Kremot Jadi sebenarnya ini tinggal dua episode pak, musim pertama Gue baru nyadar juga Ya kalau misalnya mainin dua pertandingan per episode, ini dua pertandingan lawan Malut United Tapi misalnya ini kelar Kalau, ya ada, maksudnya ada episode terakhir Episode berikutnya ya, episode terakhir Mau kita menang ataupun kalah Gue udah tau anyway Jadi kalau misalnya menang, ya udah pasti lolos, udah pasti promosi maksudnya Karena yang masuk ke final itu, dua-duanya promosi Terus kalau misalnya kita gagal menang di semifinal Kita akan masuk ke playoff Jadi playoff tuntuin tim ketiga yang promosi Ya kayak perebutan juara tiga lah istilahnya Tim ketiga untuk promosi ke Liga 1 Jadi dua pertandingan dalam episode ini Dua pertandingan dalam episode berikutnya Dan berakhir sudah, musim pertama kita di serius FCM ini Terus untuk gym dan training camp Kemarin sudah selesai, upgrade ke level 2 Jadi sudah dua main baru yang gue masukin juga Dan ini akan per tanggal 13 berarti ya Sudah bukan tanggal 12 lagi Jadi per tanggal 13 setiap bulan akan dapet plus 1 Jadi untuk gym itu yang gue masukin si Sultan Zaki Sama Ivan, jadi dimulai lagi balik Jadi ntar 13 Mei mereka akan plus 1 strength Zaki jadinya gue kasih juga di strength untuk gym Itu yang penting untuk center back Terus untuk training Training juga gue masukin lagi Striker muda di center United Iwan Febrianto Dan plannya sama seperti Afrizal Ngelatih finishing Plus 1 juga per bulan per tanggal 13 setiap bulannya Udah, itu kira-kira ya Jadi aman semuanya dan kita bisa langsung saja Ini advance-nya lumayan panjang Kita baru main dua minggu lagi Tanggal 27 kan Jadi langsung kita ini Kemarin ada news apa yang mungkin saya kelewat Oh, PSM Makassar Nggak udah, lihat sih kemarin sih Juara Piala Indonesia ya Oke, terus Afrizal yang sempat masuk ke POTM Nominasi POTM Pemain terbaik Pega dan Liga 2 di bulan Maret Tapi sayang sekali tidak menang Training plan lagi apa mereka? Mereka lagi di performance focus Dan ya 14 hari aman hijau semuanya Jadi bisa langsung saja Kita advance menuju ke pertandingan Lag pertama Semifinal Playoff Promotion Playoff Liga 2 Itu dia Malut United Yang kemarin juga sudah dilihat Kita sempat ketemu mereka Di grup di awal banget Di preliminary round Dan hasilnya berhasil menang Dua-duanya lagi Jadi Semboga saja bisa kita ulangi Dan nanti kita bakal main di final berarti Ada kemungkinan Meraih trofi perdana Bersama tim ini Ada trofinya kan? Ya harusnya ada trofi lah Ini juara Liga 2 dong Maksudnya dong Ini Oki sama Bagasatrio Menteri mainin Coba kita lihat dulu ya Bentar dulu bang Masalahnya itu posisinya agak padat memang Iya jadi Malut United itu Ada si Aaron Pemain muda Wilkson Frats Butuan Terus Alwi selamat Leftbacknya Oke Kita ambil training boleh nih ya Timnya kan udah aman kan Tim utama Ya itu dia Braif Mateus Kadenata seperti biasa Di awalnya dengan Collect the trophies dulu aja Awal episode Dengan trending yang chill dulu Untuk dapetin Playstyle press proven Terus kemarin dia Saya sudah dikasih sama Fahmi Itu yang Ingat gak sih pertandingan lawan apa ya Yang si Emil Peters Staminanya gue bilang Pas halftime Kok bisa Masih tinggi banget Itu karena Relentless Playstyle Relentless Ternyata gila Itu kemarin Satu babak dia main Cuma minus 5 Berarti fitasnya kan Kalau gak salah pas Nah ini Emil Peters Kalau gak salah pas Halftime dia 95 fitasnya ya Itu OP banget berarti sih Maksudnya itu Itu sesuatu yang boleh di Training itu Terutama buat pemen tengah kita gitu loh Ngomong-ngomong soal Emil Peters Kemarin lagi baca-baca komen Tiba-tiba ada satu komen Bang Emil Peters mirip Bang Winda Pertama pas gue Pas gue baca itu kan apaan sih Tapi setelah saya lihat lagi Lah iya mirip anjir Maksudnya rambutnya sih Lebih ke rambutnya yang mirip Mukanya mah kagak Cuman ya ada Ada sedikit kemiripan ternyata Ya Bang Winda Pemain homegrown Nusantara United Ini bro Rambutnya Kalau rambutnya kan ya emang mirip lah Tapi kan mukanya tidak pak Tadi siapa yang minta dimainin Oki Oki kan backup center back Sama Kalau Bagasatrio Dia kan baru-baru ring cedera kan Dan udah aman bisa starter Yaudah Keepernya Lutfi dulu ya Nanti kalau misalnya aman Lag pertama udah ada keunggulan agregat Ini pasti ada away goal juga nih Jadi penting nih Kita lag pertama main di kandang kan Nggak boleh kasih mereka away goal Kalau misalnya aman Baru ntar si Ikram Bisa main Nah iya Sultan Zakir lagi Kartu Merah ya Lagi-lagi suspend Nggak bisa main dia Oke Yuk Langsung kita singkat Jersi aman Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Itu fred sebutuhan tuh ya Real face Langsung saja berarti Menunjukin stadion ke Bugiro Kalau misalnya final kan Nggak kayak di Inggris dong Final mainnya di Wembley Ini nggak main di GBK kan Kayaknya enggak sih Jadi tidak bisa dibilang Ini pertandingan terakhir kita di Ke Bugiro Karena kalau kita promosi Kita ganti stadion Upgrade stadion Akan kangen sama terpal warna putih Yang bikin penonton disitu selalu marah-marah Ya nggak kelihatan Bang Gimana itu Gimana mau ngeliat pertandingan Terpalnya masalah dipasang Sepanjang pertandingan Kagak ada copot-copot Bang Tuh kan Liat ketutupan Bang Nah bentar dulu Bentar dulu Ini kencang amat ya Nah kita lihat dulu line upnya Harusnya sama seperti tadi Jadi untuk rusak tarian itu Seperti biasa Mateus Brahev di depan Terus Karinata DM-nya ada Bagasatrio dan Rafi Back 5 Isan Aji Yusaku Yamandera Komang Ivan Jimmy Dan keeper Lutfi Aran Yekdi Itu tuh Striker mudanya Wilkson Rating 60 Fats Butuan Mereka pake 4-4-2 ya Owen Ferrianto di kanan Muhammad Alwi Selamat Liveback 63 ratingnya Ini pemain rating tertinggi Berarti di squad ini ya Di Malut United Jong Homin Center back rating 60 Main Korea Bagus Nirwanto Rideback Dan Joko Ribowo Keepernya Terus ada siapa Ada Ilhamuddin Di bench mereka Rival Lastory Ya oke Yuk Fokus aja Pokoknya kita udah pernah ketau mereka Jadi harusnya kan Tidak ada yang mengejutkan Tapi kita tau mereka Tim yang bagus Kickoff Lack pertama Semifinal Playoff promotion Jadi ya pertanian ini juga udah bisa doang Pertanian penentuan Perebutan tiket Promosi Dan kalau saya tidak salah Tadi pas kecek Malut United Di Relive juga lolos ke Semifinal Playoff Buat promosi ke Liga 1 Cuman saya tidak terlalu update Mereka Situasinya gimana Sebenarnya Apakah udah pasti promosi Atau gimana Ini dia Wilson Jadi duet striker mereka Kombi Aduh Bang bang Jangan Nggak ini kalau begini Kemarin Indikasinya begini kan Pas ngecrash gamenya kan Tiba-tiba ke pause sendiri Eh seriusan Jangan 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 pas semifinal Playoff bro Ie Jangan dong Tolong dong Kenapa ini ya Nggak ada apa-apa loh Padahal loh Ke pause sendiri Gue gak mencet pause Dan ini kebobolan lagi nih Jangan Nah bagus Jangan Jangan ngecrash lagi Orang udah bener kok Udah beres Urusan modnya kemarin kok Brai Fatari Kosong sekali Mateus Lewat Ya On On Hadir Dan Masuk Peluang pertama Nusantara United Jangan ngecrash He Ie Jangan ngecrash Udah jangan diganggu lah saya Orang cuma Ngonten keren Doang kok Masih diganggu terus loh Oh bentar Ini gue main Ini gue offline ini Kan tantal update 10 kan Saya gak update Anyway Ilm kemarin gue udah share di story instagram kan Ilm udah di mod yang baru Yang sebenernya udah ada Ilm total update 10 Scoreboard Liga 1 udah sesuai relive yang baru Keren banget aja deh tuh pak Ntar buat pas kita promosi Tapi sekarang gue masih pake total update 9 Baru kemarin gue ngomong kan Update update mulu Baru saya update mod Dia update lagi gamenya Jadi main offline gue Untung bisa Oke asal gak ngecrash aja nih Ivan Angkat jauh ke Isan Aji Loh Kok bisa bola mereka Bagus Nirwanto Tiga pemain di depan Kagak mau turun itu Right back mereka itu Bagus Nirwanto Tackle bagus baga satrio Belum dapet Frezy Wilson Nge shoot ya Komang komang Ya Oke liat Mateus Gerak Situ Bisa kah Bisa 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 anjir Mateus sendirian Ayo Mateus Gol pertama Masih berhasil tepis oleh Joko Keeper Malut United Koran pertama untuk Nusantara United Seperti biasa Eksekutor adalah Rafi Syarahil Ketengah langsung Braif Gagal Homin Oh ini center back koreanya ya Buset ini bagus Nirwanto Udah dari depan tadi Terus sekarang Udah di belakang lagi dia Ya abis corner sih Frezy Koan Fabrianto Bagus sekali Bangga satrio Bola Nusantara United Rafi Sabar Ke belakang Kalau kita harus pegang kendali Penguasaan bola Di bawah pertama Isan Aji Isan Aji Braif Atari Situ ada Rafi Gak bisa Gak bisa Mau kemana bang Nah On Cardinata Hajar aja Ya gak Kolong Keeper Gak ada Gak ada opsi lain Ketengah jauh Susah dari situasi Kayak gitu Dari sudut sisi gitu Corner Rafi lagi Ke Braif Dapet Ya ampun Pelan banget Dapet baga satrio Oke pegang lagi Biar mereka naik dulu Nyebar dulu Sabar Ya Komang Jauh Oke Nukik gak tuh bola Isan Aji Bagas satrio Bisa melihat Rafi Ini Braif Kenapa kesitu ya Oke Kasih Braif Atari Lihat Mateus Teng jauh Mateus Terlalu Terlalu luar Andai Kadari agak Ketengah sedikit Mungkin bisa langsung Kegawang Lihat itu Berapa peluang pak Buletan warna merahnya 5 Kenapa yang on target Warna merah juga ya Maksudnya itu yang gagal Berarti gak jadi goal Bagus Nirwanto Gila di pemain Naik turun terus loh Ini mau naik lagi Dia sekarang Glosser Nice Sabu Kasih Lutfi Oke Indah kesitu Ya Isan Aji Sudah melewati 30 menit Di pertanian ini Yusaku Datengah kosong Raffi Gak dateng sih Fresh butuhan Tung 72 ya Kayak Jimmy Kekadinata Braifatari Ya Bagusatrio Balikin Gak bisa Gak bisa Tadi dia mau finish Dari situ Cuman Ketutup banget Nah sabar aja Biarin Biarin Enak nih Pasing-pasingnya nih 5 menit terbuka pertama Ya kalo bisa Dapet goal sih Jangan cuma nahan Gak kebobolan gitu loh Unggul agregat lah Pokoknya Prioritasi Unggul agregat Berhasil Tidak kebobolan di Lag pertama Adalah bonus Nah kan Kenapa Ivan Lama banget Tidak di megang bolanya Alwi selamat Bahaya Bahaya banget Tengahnya liat Pelanggaran lagi Aduh Wah Ivan bro Itu Ivan yang ngeblok Satu menit terakhir Mateus dapet Oke Bisa ada serangan terakhir Nusantara mungkin Enggak Dipotong gila Bagus nih Rwanto Right back Oke Halftime Skor sementara Masih 0-0 Di Stadion Kebogiro Sayang sekali Peluang banyak Padahal Tapi Tidak ada goal satupun Antara Off target Atau Berhasil ditahan Sampai kepadu mereka Oke Gue Agak Takut Nge-crash Sumpah sih Kita liat dulu Iya 6 shoot loh Total loh 57% ball possession Mereka cuma 2 Coba 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 Eh jangan diganti Formasi juga bang Lebarin Dan banyakin pemain Di dalam kotak penalti Udah Oke Bapak kedua Kick off Tolong Jangan nge-crash Iye Ivan Angkat ke Isaraji Oke Rafi Bagasatrio Waduh Kuat pelanggaran lagi Irony Acti Ini bukan Seperti Malut United Di preliminary round Sih gila sih Kayak lain tim Iya liat Jimmy Bagus Aduh Kontrol bolanya Kejauhan pak Alwi selamat Wilson Ayo disana J Tutup terus Nice tackle Buang Enggak Corner Ini corner pertama mereka ini Fokus Fokus Fred sebut Tuhan Kasih pendek ke Wawan Febrianto Irony Acti Shooting langsung Penyelamatan pertama Ludvig Lurus untungnya Oke Komang Ya Ivan Ke Saku Bisa tuh Langsung gerak Ya Jimmy kosong Oke Mateus Karinata ke Mateus Tapi masih Susah dari situ Karinata Rigan Depan belakang Dijaga pak Emil Peter Siap-siap Butuh pendobrak Sepertinya ini Rapi banget mereka Gila loh Kita bisa Nguasain Bola pak Tapi mereka Defense nya juga Solid sekali Bikin gue jadi Bimu passing kemana gitu loh Nah Oke Aduh Kan Fred sebut Tuhan Balik 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 Ini komang nih Lagi dikerakin Itu 3 pemain Itu 4 pemain Disitu loh Waduh Didorong Awas Awas Fred Tutup Tutup Terus 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 Nice Jimmy Buang Wih Apa saya bilang Buang bro Pencet segitiga Ajar Ya tenang Tenang Lihat jauh Kiri Ya Bisa Naji Nyampe Nanti Oke Raffi Kardinata Lihat Dua pemain lagi loh Setiap Kardinata pegang bola Dua pemain langsung Yang jaga Yang nutup Masalahnya kalau misalnya dia dimatiin Kita gak bisa gerak juga Dia penyambung Tengah sama depannya Playmaker Braif Ke bagasatrio Kardinata tarikan Angkat langsung Mateus Aduh terlalu belakang bolanya Lihat Braif Pantor Mateus Gila Sumpah Ada Kardinata Aduh Offside Ini tinggal 15 menit terakhir loh Bapak kedua Jauh lebih rapi mereka Hari Nur Ganti Aranyakti Serakara muda Ditarik keluar Real face Udah kita juga Tip main deh Peters Masuk Bentar 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 Peters Depan aja Hamza Bisa main Di tempatnya Kardinata Belum capek-capek Amat 65 sebenernya Peter Depan aja Peter Depan Kan role Nya juga False Anyway Gak masalah Hamza Menawarkan Pace Lebih Memang Tapi Shootingnya Juga lebih Bagus Kardinata Wih Kardinata Ada 5 Bintang Skill Terus Bagasatrio Bisa diganti Sama Dimas Amungkas Zamoran Raffi Raffi Gak bisa diganti Si Ya Mateus Lagi Gatau Lagi Anjep aja Si Afriza Masuk Tinggal Sisa Satu Sub Tadi Tadi Oki Karisma Minta dimainin Mungkin Nanti kita mainin Dia aja Oke Butuh-butuh Sesuatu yang berbeda Si emang Si ini Si Ya Gitu dulu aja Empat 4 Perketer Main Langsung Untuk Nusantara United Dimana 75 Ayo Emil Peters Afrizal Hamza Ganti Frontree Kita Mereka Kayaknya Udah Apal Banget Pergerakannya Trio Lindepan Kita Tadi Saku Bagus Kali Isan Aji Angkat Langsung Emil Peters Kanan Afrizal Instant Dampaknya Instant 1-0 Nusantara United Ahmad Afrizal Mencetak Goal Pertama Di TIE Semifinal Ini Eventage Untuk Nusantara Asis Emil Peters Bagus Sekali Pojok Kiri Keras Itu Tembakan Keeper Baru Bergerak Ke kiri Dikasih Kanan Sama Afrizal Let's Go Butuh Emang Kadang-kadang Mesti Butuh Butuh Dirubah Ata Gitu Oke Lawan Udah Apal Banget Gue Begitu Ngasih Bulat Karinata Langsung Dipress Dua Pemain Gila Goal Kesebelas Afrizal Di Liga Dua Ini Padahal Kemarin Hat-tricknya Void Kan Yang Nge-crash Game Sebenernya Satu Goal Belum Cukup Cuman Better Dibanding 0-0 Gitu 10 Menit Akhir Mari Kita Pastikan Mereka Tidak Punya Way Goal Frezy Wah Untung Wey Bro 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 Bentar 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 Kayaknya Ada yang Salah Harinur Barusan Rafi Belum Gue bikin Jadi RDM Belum Dipikin Jadi CDM Eh Udah Deng Dimasok Mukas CDM Ya Gak Masalah Sebenernya Sih Gak Yang Jangan Rafi Rafi Sih Diam Stay Back Cover Center Dimas Pamukas Bikin Balance Saja Terus Sekalian Boleh Ini Komang Yang Paling Capek Oke Karisma Masuk Ivan Geser Ketengah Tinggian Siapa 181 181 Sama Tingginya Oke Oke Karisma Masuk Di Center Back Gantiin Komang Ayo 7 Menit Terakhir Tahan Tahan Gawang Untuk Lutfi Oke Saku Ya Ivan Bagus 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 Cari Posisinya Emil Peters Kartu Harus Kartu Jangan Cenderah Tolong Alui Selamat Tahan Ya tadi Saya lagi Mau coba Gocek Gocek Memang Kartu Kuning Doang Lo Oke, tapi dapet free kita Bisa agak di delay sedikit lumayan kan 30 detik hilang Jelas itu pelanggaran Satu kaki memang sih, tapi sih Pergantian main lagi Eh, Freyzy juga real face tuh Ada siapa disini Isan Aji Ivan, aduh kenapa begitu ya Nah, bahaya ini Pulang boleh sih Aditya Putra Dewa itu yang baru masuk tadi Wilson Woy, kok gak dapet sih Wawan Febrianto Aduh Nice tackle 5 samungkas Udah habis harusnya Afrizal dapet, Emil Peters Masih hidup bolanya Ya, harusnya bola atas bro Gue kepencet X memang sih Hmm, Ivan tackle-nya udah kelar Buang, buang, buang Selesai Belum ya, belum Tapi ini baru lah Pertama 1-0 on agregat Dan mereka tidak punya away goal berarti Itu yang penting sih Jadi Game plan berjalan sesuai Yang sudah ditentukan di awal tadi Dapat keunggulan agregat Dan tidak memberikan mereka clean sheet Tidak memberikan mereka Away goal Dan tidak akan crash gamenya Afrizal 1 shot, 1 goal Ya Bagus Ya, tapi lag kedua kita bakal main Away nih 7 shot banding 4 Pas yang akurasi Kita 95% Cuman 3 on target ya Memang Bawa pertama banyak shot Tapi Kebanyakan Off target sih Wih Baru pernah ngeliat gue begini Bukan yang paling atas Ya, memang ratingnya mereka sama Oh, karena A ya Afrizal ya Komang tapi yang dapet meron-meron match Gila Anjir Defensive duelnya apa, liat 9 percobaan 7 7 yang berhasil dimenangin 2 interception 1 block 1 stante kalau berhasil Asis tadi dari Emil Peters Bang Windah Ke Ahmad Afrizal Dah, interview Deltra Sidoarjo menang 2-1 Dari Kalteng Putra Di lag pertama Semiviral Sula Oke, aman ya Yang penting tidak nge-crash game-nya Loh, kok tim moralnya Oh, karena Performance fokus ya 2 minggu Full kagak ada isi rahatnya Can you cope without Sultan Zaki Vince out For any length of time Loh, kenapa anda Any length of time Orang cuman Suspended itu cuman satu pertandingan doang Kartu Merah kemarin kan Kok anda Memprediksi dia Outnya lama Jangan disumpahin Dan Unbeaten streak kita juga berlanjut 15 pertandingan Ini harus di-boost Ini tim moralnya nih Bahaya banget Gue masih kadang-kadang Suka lupa gitu loh Kalo misalnya Energi fokus tuh Gak cuman naikin fitness Tapi naikin moral juga Kalo gak salah disitu gak ada Udah gak kayak dulu kan Dulu kan ada logo Moralnya kan Jadi inget Ya ujung-ujung gak bisa jadi happy Tim moralnya tetep jadi konten doang At least we don't like Tapi dari unhappy Oke Ini training plannya Berarti tentu saja harus dirubah ya Jadi energi fokus untuk semua pemain di starting 11 Nah Terus Sultan Zaki sudah available Tarin berikutnya Ini Kenapa ini Kenapa ini saku Ada beberapa diskonten di dressing room Ya udah bilang aja bakal diurusin Padahal gak juga sebenernya sih Laporan pencari bakat Danu Maniani 94 potensinya Tapi cuman 200 ribu Marit value-nya Gak apa-apa Sign Haris Wibowo 1,6 juta dolar Sign Risky 86 Oke Dapat 2 tambahan tuh Pemain Indonesia Nah Ini nih Adip Wazizi 92 potensi Pemain Safawi Naskam Namanya Padahal kayak nama Pemain Malaysia sekarang Pemain Malaysia pertama itu di akademi kita gak sih Danis Vandi Potensi 88 Oke Oke Itu dapet-dapet Dari masing-masing itu Malaysia, Indonesia, Singapura Mari kita lihat di akademi ya Udah 15 malam Udah penuh dong berarti Oke Kita mulai dari Haris Wibowo Winger Coba kita lihat 17 tahun Ratingnya udah 63 loh gila Pace-nya udah tinggi Pace dribbling physical Passing Kita ubah jadi Right winger aja kali ya Right winger 10 pekan Oke Lalu di kidal kan Terus Adip Wazizi Adip itu Right winger Pace passing tapi pak Defendingnya gak ada sama sekali Aggression cuman 25 Itu di atas kepala gue persis Tapi 5 bintang skill moves Kayaknya udah bener winger gak sih Pace dribbling kan udah Eh enggak deng Pace passing deng Ya bisa tetap dipaksa winger sih White winger Supaya tengo ratingnya naik dulu ya Oke Terus Danu 50 ratingnya dia Salah posisi biasa sih Lah Bener-bener pelari doang ini Defendingnya 0 Eh maksudnya gak 0 Maksudnya 28 Yang hampir gak ada lah Pace dribbling Pace dribbling physical Ya Right winger Eh Right winger semua Ini kita Nyetok right winger tuh gimana sih Koleksi right winger Terakhir tadi Danis Vandy Ini center back Ya Ya bener center back Boleh Center back Singapur Why not Defensive center back aja tuh Naikin pace kan Dah Oke 17 tahun dia Ratingnya 52 Oh kemarin tuh ada yang bilang Bentar Si ini ya Siapa Sultan Zaki tuh Belum gue atur ya Waduh anjir anjir Bro 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 Buset buset Ini moralnya pak Pantesan aja Oh iya Sultan Zaki masih balance Betul Untung diingetin gue di komen loh Nah dia itu Duh acceleration udah bentok lagi Oh Defensive rate nya nih Stopper aja nih Sprint speed nya masih bisa naik 3 panah ke atas loh Masa bull control dia cuma 36 sih Bagus ini Naikin stat tackle Defensive awareness Sama defensive rate Oke Stopper Ada lagi gak sih yang belum gue atur Sansan doang kan Iya udah Saya udah semua kok Oke Yuk langsung lanjut Gas ke pertandingan Sansan Hussaini approach mode PSCS Cilacap Pre-contract agreement Karena kontra kan mau habis ya Gak apa-apa Karena emang kita bakal lepas juga Tidak masalah Gak langgur Tapi nanti berarti Sansan langsung pindah klub Nusantara team spirit sinks Why Team of the week nya ada gak Isan Aji Komang Rafi Emil Peters Afrizzle Buset itu 5 pemain Nusantara hopes to win again VS Malut United Weh alisnya kemana bang Itu Peters Kok alisnya pindah-pindah tadi Oke Yuk langsung aja pak Ini pertandingan penentuan nih Masih 4-4-2 loh mereka Tapi masalah tadi tuh terlalu tipis Terlalu nyaris gitu loh Ini lagi aja lah ya Supaya saya tidak terlalu kuras energi di training ya Oke Yang mudah-mudah aja Price proven Kayaknya temporary playstyle dari training Gak ada ya relentless ya Itu bagus banget sih berarti sih kemarin gila Weh 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 Lewat bang Oke Ya Ini Peters nih Loh Hey Dia larinya kencang masalah ya Jadi agak susah Nah nabrak dulu Peters Sini ikut lu muter sini Nah kemana dia Nah Jadi kejaran Peters sama Matthew Sini ikut sini Nah Sini 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 Tabrak itu tabrak Enggak lu dia gak nabrak lagi Kelar gak sih Dah Buang Ngeri dikejar-kejar sama Emil Peters Price proven Brave Mateus Karinata Seperti biasa Oke Langsung Like kedua Ya Sultan Zaki bisa-bisa aja back sih Aduh gila ini Ya Ya abis ini akan Abis ini akan ini sih Akan Naik harusnya sih Kalau misalnya Karena tadi kan Ya gak bisa dong Masalahnya kan di pemain-pemain reserve kan Gue gak mungkin kasih dia energi fokus pak Karena mereka itu harus naikin sharpness gitu loh Ngerti kan Karena mereka gak main Yang masalah tuh mereka Semuanya makanya moralnya kurang Unhappy semua Karena tadi gue performance fokus Lah kalau gue gak performance fokus Mereka gak siap buat main Ini sharpness mereka sekarang 100 semua Liat Bingung kan Hmm Yang di drop si Mahdi Albar aja ya Sebenernya gue Gue pengen nyoba Oki atau Zamorando jadi right back atau left back sebenernya sih Bisa-bisa aja gak sih Dibanding mainin Mahdi Albar 27 Maksudnya jam terbang kan udah meninggalkan ke mereka dong Udah langsung aja yuk Kuning gak kita Mereka tuh home-nya merah ya 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 bisa kuning bisa ini sih Putih aja lah Wai kan Oke Let's go Mari kita Pastikan Satu slot untuk promosi Ke Liga 1 musim depan Pokoknya gue mah Gas aja emang Kalo misalnya kita bisa promosi Ya promosi Kalo misalnya gak bisa Yaudah Ngembangin pemain Mengalir aja pak Kalo musim depan kita di Liga 1 Tiba-tiba bisa langsung juara di Liga 1 Ya kenapa ya Sikat aja Ya gak mungkin juga sih Tapi maksudnya Ya gas aja gitu loh Semakin cepat kita Naik ke top flight Artinya semakin cepat Kita bisa main di AFC Champions League kan Meskipun tujuannya sebenernya Membuat tim ini jadi tim terbaik di Indonesia Dulu Baru Asia Oke Mari kita lihat dulu Adakah perubahan Di Sunilber mereka Enggak tuh Masih Aaron Yachty sama Wilson Dave Mustaine tadi gak main ya Ini real face tadi tuh Pemain tengah di Red Center Mid Irsan Lesa lu juga tadi gak main Gantiin Alwi berarti Iya dia Riosaputu tadi gak main Bagus Tiroanto nih Bagus banget tadi mainnya Keeper tetep Ilhamudin juga masih di bench Alwi selamat di bench Turunin Oke Yuk Langsung Unggul 1-0 Onagregat Tusantara United Kickoff 90 menit akan sangat menentukan Menentukan siapa yang akan Memastikan promosi Ke BRI Liga 1 Aduh Aduh Keras itu tacklenya bang Enggak kartu Wilson ini ya Pelanggaran di menit kedua Iya Wilson Baju langsung kotor bang Raffi ke Ivan Ada ruang tembak Ivan on target Dari situ Power shot Oke Saya tidak tahu Anda punya itu Ivan Raffi Aaron Yakti Ini dia Dave Mustaine Mungkin pemain kunci yang Karena kapten itu dia loh Yang disimpen di lag pertama Tackle bagus dari komang Bersih Oke Jimmy Aronggear Dapet Dapet Ya Main tenang kayak tadi aja Bagus kok tadi Tapi jangan terlalu banyak buang peluang Tadi terlalu banyak buang peluang Ya ada celaka sih Bagasat Raffi Lihat kanan Oke Jimmy Langsung Cardinata True ball Mateo Silva Dari situ Enggak Enggak Tarik loh Dapet Dapet Cardinata Oke Lihat Ada ruang tebak Ada ruang tebak Hajar aja Dan Lurus Lurus keras Jadi harus ditepis Bisa tangkap itu Atlas on target Dual komang Ya bagasat trio Kera Fischer Hill Itu Mateus kosong bro Mateus Tengah Astaga Tengahnya dua loh Dapet lagi Ya itu kasih Cardinata Kayak kiri 2-0 Cardinata tarikan Dua goal Kunggulan Nusantara United On aggregate Ini mereka Gak bisa Cuma nyetak Dua goal Mereka harus Nyetak Tiga goal Karena kita punya Satu away goal Berarti Jadi Ya gak mau takabur Tapi Sepertinya sudah Satu langkah Kita di final Sudah punya Setengah tiket Ini Bagus sekali Onside Karena ada pemain Mereka tadi Yang jauh disono kan Yang abis Ngejaga Mateus Awal yang bagus Dilek kedua Ayo kita lanjutkan Goal kelima Cardinata di Liga 2 musim ini Yuk Ya kalau mau pastikan Satu goal lagi sih Satu goal lagi Kelar udah Mesti nyetak 4 goal mereka Aaron Yachty Aduh gila Itu Wilson kuat amat pak Dave Ke Wawan Febrianto Tackle Nice Kombinasi baga Satrio Dan disana aja Kasih keeper dulu aja Lutfi Ivan kosong Kasih Setengah Ada celah disana Rafi Syarahil Ke Jimmy Rokia Wah Agus sekali Jimmy Lihat Brai Fatari Coba true ball langsung Marah ke Mateus Silva Gak bisa tengahnya Tutup Bagas Satrio Kembali ke Mateus Mana sih Kagak digerak loh Rafi Coba aja Done Old goal Itu udah gak lurus tuh power shotnya Udah pinggir tuh Maestro Raffi Corner pertama Nusantara United Liga 2 Bangar ke Braif Dapet Ditepis Braif Selesai Goal kan? Ya Itu dia 3-0 On aggregate Entah apa yang terjadi Dengan Malut United Tapi Mereka tidak se Kokoh tadi Defense nya Tadi kita sampai 78 menit Baru bisa jebol 1 Baru bisa goal 1 Ini baru awal Bawa pertama aja Udah 2 goal Bagus Oke Sejujurnya Gue Gue lupa Bawa ikram sih Maksudnya lupa Mainan ikram Tapi kan tadi situasi Gak bisa bilang aman juga Cuma nunggu 1 goal kan Agregat Ya sekarang aman memang Cuma dia gak kebawa Aman sih Tapi dia bilang Udah pasti 100% lolos nih ya Memang mereka Masih nyetak 4 goal sekarang Tapi kan Ya Gak ada gak mungkin gitu loh Freds ke Aaron Udah Irsan Lestaluhu Bagus Jimmy Terus 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 Dorong depan Bagus sekali Mateus Braif Karinatanya gak gerak Oke gak apa-apa Press pelan-pelan Wawan Ke Bagus Nirwanto Lihat 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 Mukerak kemana dia Buset apaan itu Awas Nice save Luzfi Tiba-tiba Hilang dari penjagaan Gila cuman pakai satu 34 menit Langsung tarik keluar Si Aaron Harinur Julianto Masuk Oke Kalau gitu Ngapain dimainin bang Wawan Febrianto Dave Dapet loh Gila Luar biasa Karinata Drive Siapa itu Bagusatrio Ya Raffi Kanan Jimmy Oke Lihat Kasih Ya kenceng sih Memang sih Aduh Bang 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 Ampun bang Kemencet Kemencet Itu gak merah Pasti kuning tapi itu Jangan Jangan Ditekel disitu Nah 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 Seat Tiga menit terakhir Bawah pertama Frezy Ke Wawan Tackle Tackle Ivan Balik 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 Dia Nice Komang Hati-hati pelanggaran Penonton Dia teriak Teriak Itu Nice Tackle Bagusatrio Jangan Di satu tackle Disitu Dua pemain Dua pemain Bagus Lihat Difensinya Bener-bener Gak baca Loh Halftime Solid sih Solid sekali Nusanturnated Di Bapak pertama Lag kedua Semifinal Kenapa sedih Bener Mateus Oh gara-gara Gak dapet goal kali Goal dari Braif Dan Kadenata Oke Iya 6 shot Kayaknya sama kayak tadi gak sih Bedanya tadi bahwa pertama kita punya potion lebih banyak Kadenata Atau kuning Itu bener Kita boleh ganti main lebih cepat ini sih Irsan Harinur Lihat Ivan Bagus tackle-nya Mateus Karafi Aduh Masih belum bisa satu sentuhan Satu sentuhan Satu sentuhan ya Itu apa Kalau kayak gitu Bual control kali ya Tapi masalah langsung passing sih Apa passing Bagus sekali He Wah Lutfi Gila French tadi tuh ya Iya French butuhan Hampir saja Kona pertama untuk Malut United Habis ini Habis ini ketimbangin deh Home in Belum 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 selesai Out target Teras si Dave sih Udah Ayo Langsung saja Masuk Afrizal Peters Hamsa Terus Dimas Pamungkas Setter mid Rafi-nya Jadi DM Terus ya Ini saatnya tepat Buat nyoba Oh Sultan Zaki Bisa main sih Boleh Zaki masuk Ganti Saku Terus Eh udah habis bang Eh sudah habis Sabnya Udah 5 Tadi kan gue bilang Mau nyoba Oki sama Zamorando Di fullback kan Gak apa lah Tidak usah 5 pergetan main Supaya Pemain main tim utama Fit Buat final Yakin bener Lolos bang Ya hampir Pastilah Wih Nyaris kena Teman itu Oh bang jadi Kapten berarti ya Oke Jimmy Ke Isan Aji Hmm Gak bisa Oke defense 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 Wilson Tutup Mahlutfi bro Bagus sekali Corner Mahlut Padahal dia lagi Berdirinya di sisi kiri loh Ya mesti terbang ya tuh Wuh kan gila Ujung jari pak Di masa muka sedekat Agak bisa ya Oke datang Bagus Nirwanto Pawan Fabrianto Ada orang disitu loh gila Freds Backhill Dimas Pamukas Kerebut lagi bolanya Ivan Goal kick Asli Emang dari Awal Dari awal series Dari asli Emang kerasa Ada sesuatu Sama Ivan Padahal ratingnya Dibanding komang Saku kan Paling rendah dia Tapi defendingnya Pukus banget gila Alui selamat Masuk tuh Dimas Pamukas Nah Itu mah Udah mulai Kesel kartu merah Udah Bagus wasit Harus tegas memang Wawan Fabrianto Send off Ya itu mah Sudah jelas Dari belakang bro Dan dua kaki pula Untung tidak cedera Dimas Pamukas Dah Udah menyerah mereka Sepertinya Hamza Peters Keisan Haji Angkat Sultan Zaki Afrizal Hamza Selesai Itu berapa kali Diflick bolanya Pak Terus tadi ada Sultan Zaki Lihat nih Nih ya Satu Diflick Diflick Pake kepala Shoot Sebenernya Shootnya Gak terlalu sempurna Itu si bolanya Tapi Mantul ke tanah Dulu lagi Tapi cukup aja Udah Dan gak kenceng-kenceng Amat itu Dan tidak pojok Juga Hamza Lestaluhu 3-0 Nusantara United Dilek kedua 4-0 Terus 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 Memang gak ada goal difference Di semifinal Tapi gak apa Bosen Dengan goal barusan Sepertinya Nusantara United Sudah memastikan Satu tiket promosi Ke Liga 1 musim depan Untung pelan loh Meskipun pelan Tapi dia cuma nepis tadi Lutfi Gak bisa tangkap Bagus Lutfi Isan Aji Lebar Ke Jimmy Aronggear Afrizal Hamza Coba true goal Ke Peters Gagal Press Wih Berani bener Oke Dave 17 menit terakhir Kenapa Ya Goal Masih gak goal Gila Lutfi Lutfi Mau dapet Itu Yang tadi dia dapet Itu tadi sebelumnya Corner Dave Alwi Kembali ke Dave Frans butuhan Bagus Block dari komang Ya Isan Aji Bawa Bawa Biarin Biarin Gak usah Nah sabar aja Ya liat Ivan Ke Sultan Zaki Jimmy Ini dia Raffi Ada Wah nyampe loh True ball nya Afrizal Ya Ya itu kalau di siltsi Kayak gitu Emang harus Harus pake skill Bobs sih Ini di maswa mungkas Fighter juga ya Semua pemain Dilawan Di guling-guling Dia hajar pake badan Gak pelanggaran sih ya Body charge aja biasa 9 menit terakhir Irsan Wilson Oke Alwi Sumpah Lutfing Bener-bener gak bisa dibobol Dari tadi tuh Pulau-pulau King itu Di pertanda-pertanda sebelumnya Kemarin-kemarin Megol pasti Gak bisa dibobol Corner 7 menit terakhir Masih berusaha keras Malut Mencari gol pertama mereka Di semifinal Alwi selamat Dave Belakang-belakang Sini dia Nah kebaca kan Buang Nice Dapet Bagus Afrizzel Hamza Ke Emil Peters Di maswa muka Selebar Keesan Haji Gak bisa weh Peters Ngapain sih Ya Tenang sekali Nusantara United Hamza Peters Angkat Dimas Pamungkas Pasti belum Belum bisa dapetin gol pertama Tiga menit terakhir Tiga menit menuju Kepastian Promosi Haring Nuri Lianto Biar offside Aduh dia keluar lagi Satu menit terakhir Bagus Nirwanto Wah Yah Kerbut lagi Bolanya Jangan-jangan Kebobolan disini Sumpah-sumpah Ini udah habis pertaniannya Pak Udah habis Buang 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 ya kok ke depan sih Full time Itu dia Itu dia 4-0 di semifinal Kemenangannya memastikan Nusantara United Musim depan Akan bermain di Bary Liga 1 Di divisi utama Liga Indonesia Yang memastikan Joel Kojo juga akan bergabung Musim depan dengan tim ini Dan juga memastikan Kita punya kesempatan Dapat profit pertama Disini-sini Karena kita mau lanjut ke final Pegadaian Liga 2 Apa sebutannya Final Playoff Tetap final playoff Yap 1-0 di lag pertama 3-0 di lag kedua 4-0 on agregat 2 clean sheet Buat Lutfi Mas Rohan Yang tidak bisa dibobol Di lag kedua Pelawang mereka banyak Harusnya loh Asli loh 9 Shot pak Possessnya 57% 9 Shot Kita aja cuma 8 Ya kita 8 shot Tapi akurasinya 100% 8 shot 8 on target Gila mereka 6 on target Artinya Lutfi 6 penyelamatan itu Luar biasa Salah satu penampilan terbaik kita Si Mind of a match bahkan Match ratingnya 8 sendiri pak Yap 6 penyelamatan Terus dia plus 1 ratingnya Bukan kemarin 5-4 Di bawahnya si Ikram Gila Lutfi Posisinya bener-bener Gak bisa ditergantikan nih mah Mateus Asis Ivan Solid sekali Komang Raffi Asis Goal dari Karnata Sama Hamsa Terus Afrizal bikin asis Oke Jadi itu dia Akhir dari Bentar ini yang lolos Siapa jadinya Agregatnya 2 sama kan Berarti kan Oh Delta Asli lolos ya Karena Kalteng Putra Cuma dapet 1 way goal kan Berarti 16 pertanian Unbeaten pula Delta Sidoar juga Lawannya Solid sih Asli Gue kadang-kadang Masih suka agak lupa Ya Rating pemain Segini kan Kayak Kontrol bola Kayak tadi misalnya lagi Dari Isan Aji ke Jimmy Dari kiri ke kanan jauh Kalau misalnya Timing Atau kayak waktu Untuk long Long ballnya Pasing-pasing jauhnya Itu kan beda dong Lu misalnya Pakai Ashraf Hakimi Di game ini Sama lu pakai Jimmy Aronggear Kan beda Lu harus siapin Space dan waktu Yang cukup untuk mereka Ancang-ancang gitu kan Ancang-ancang lebih lama Tapi kontrol bolanya Itu yang kadang gue suka lupa Tadi lu perhatikan Jimmy berapa kali Kontrol bola itu terlalu jauh selalu Jadi gue harus pastikan Ketika gue Mau switch flank Dari kiri kanan Dari Isan Aji ke Jimmy Jimmy nya gak boleh Ada pemain lawan yang lagi deket Karena kalau ada yang lagi deket Ya antara dia dua udara Atau dia kontrol bola Terlalu jauh Lepas Jadi kerebut Kena counter Itu Untungnya tadi Ya gak ada situasi bahaya Meskipun beberapa kali Jimmy Kontrol bolanya jauh Tapi ya tetep Aman gitu loh Gak kerebut juga gitu Siapa lawan kita Loh Bentar Oh Deltras Deltras Hidoarjo Won on away goals Loh Promotion playoff Iya Jadi kan yang promosi Kita sama Deltras Terus ini Nentuin satu tim lagi Kan Kalteng lawan Malut Nah finalnya dimana bang Oh ada kok ada 19 Mei itu Tapi gak ada di Itu ya Oh ini ada Iya final dua lag juga Kita bakal main Away dulu Aduh Enakan kayak tadi gak sih Main di kandang Eh main di kandang dulu Iya main di kandang dulu Lag pertama itu lebih enak Karena mesti ya Kita bisa ngitung Away goal lawan berapa gitu loh Sedangkan lag kedua kan ya All out udah di lag kedua Itu penentuan udah gak ada lag ketiga lagi Silahnya Dan masalah lag keduanya Main di kandang kita gitu loh Jadi kalau misalnya mereka main All out di lag kedua Ya itu Away goal Mereka ngawal mereka cetak goal Aduh Kok broken down Sansan ke PSCS Cilacap Oke ini Mendingan gue urus dulu Moral pemain ya Tuh kan gak ada kan Gak ada tulisan moral kan Energy focus aja dah Semua dah All players Sudah tuh 13 hari kan Kita buat energy focus Hamil 5 lah baru Oh emang ngebak berarti Gak bisa ya Ini kan harusnya kan kita ini Harusnya ini ada Nusantara-Nusantara disini Gak bisa berarti Gak bisa dimunculin ya Ya tapi itu dia Sudah memastikan promosi Kita bisa advance langsung Oh karena udah deal sama Persijab Oke Yaudah Sansan Sudah deal Ke Persijab Jepara Kapan nih Sekarang-sekarang Aduh telat lagi 4 hari doang trainingnya Kayak kurang sih Jadi Sansan Akan meninggalkan Nusantara musim ini Di akhir musim Ya 3 hari pak Ya bisa-bisa aja sih All players Harusnya moralnya Moralnya aman nih Gak juga loh Konten juga masih Waduh Kenapa team performance Maksudnya begini ya Maksudnya Kok Ini kita 16 pertandingan Unbeaten loh Maju ke final Final Liga 2 Masa team performance-nya Begini Gak masuk akal kan Kalau play time Masuk akal Herce Sifu Kontrak Ini sampai Afrizal Ikram semuanya Sudah Terang-terang kita Urusnya di akhir musim aja Oke Ini gue Advance berarti 3 hari terakhir Training nih Dah hari yang pertandingan Terus Anjir Al Nasser Duh Udah gak ada Ronaldo ya Al Nasser Juara Liga Champions Asia Oke Ya emang kita udah Di akhir musim pak Jadi udah muncul-muncul Juara-juaranya semua Apakah Indonesia ikut UEFA Euro Wih Ada 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 Piala Asia Hah Indonesia ikut kah Anjir Indonesia ikut pak Oh ada Piala Asia Ternyata di Greenwood ya Grup F Australia Uzbekistan Syria Oke Jepang sama Irak Kenapa ya Nempel mulu Malaysia di grupnya Iran Jordan Bahrain Malaysia Bahrain juga tuh Thailand Korea Ternyata kemarin Segrupo Korea Gak sih Kayaknya Eh gak Kemarin Korea Malaysia Gak ya Korea UAE Lebanon Thailand Oke Ada Piala Asia Ya ampun Buset 72 agregatnya bang Lawan Jeanbook Hyundai Bentar Ini tuh mereka bagi Bagi ini gak sih Setau gue kalo misalnya Diri live tuh dibagi dua zona gitu kan Apa sih Timur atau Barat Atau apa gitu Gue lupa deh Kayaknya iya deh Kayaknya dibagi deh Ini deh Anjir tapi Buriram United Masuk quarter final loh Satu-satunya tim dari SC Tenggara berarti mereka Gue gak tau FC Nasaf tim mana Ali Tihat Dikalahin sama FC Nasaf itu Buriram ngalahin Kawasaki Frontale 4-2 Al-Nasar di semifinal Menang lawan Ali Hilal Menang on away goals Oke Jeanbook Hyundai Ngalahin Shandong Tyson Oke Ya cukup tau aja lah ya Tau info-info nya kan Siapa tau kita akan Main di kompetisi itu nanti Terus sekarang mungkin Kita bisa ngeliat Liga 1 itu udah kelar belum sih Kita bisa kelasnya main Liga 1 mungkin Bayar di Liga 1 34 pertandingan Berapa total pertandingan Iya 34 ya Udah kelarin berarti ya Ini udah kelarin nih musimnya Iya kan 18 tim Satu tim main 17 kali Kali 2 Home away Jadi yang degredasi itu Anjir PSM degredasi PSM juara Piala Indonesia loh Persikabu Persik dan PSM Fix Persik Jadi Afiliasi kita musim depan udah Karena kan lu inget kan Di awal musim Banyak banget Itu pemain-pemain kita Sebagian besar Pemain pinjaman dari Persik semua Yang kita udah permainan Dan sekarang Jadi cocok banget Ada Persik Jadi kebetulan mereka degredasi udah Karena kita harus punya Feeder Club ya Tim yang di Liga 2 Namanya juga Feeder Club kan Jadi nanti kita bisa Pinjaman pemain kita Main muda misalnya Untuk dikasih jam terbang Di Persik Anjir Persikabu sama PSIS Semarang Poinnya sama PSIS yang menyingkirkan kita dari Piala Indonesia kan Kemarin Bali United Posisi 10 Persik Bandung Juara Bedanya 8 poin pak Persita Tanggerang Posisi 2 Bayangkara Persija Top 4 Oh Gue baru nyadar Yang ada Lambang Eh bentar Ini mah belum Belum juara Berarti Kan sistemnya kan Playoff Iya kan Jadi top 4 itu Nanti bakal diadu lagi Di semifinal Kalau gak salah deh Iya sama kayak Liga 2 Cuman mereka bukan Nentuin promosi Gak ada promosi Promosi gimana Premier League Tapi nentuin siapa yang juara Setau gue gitu deh Cuman ini Dia gak tau Ini gak ada Bracket Semifinalnya Mungkin akan muncul Kalau bisa lumayan di kompetisinya Kali ya Tapi ini berarti 4 tim itu yang Bahwa berabut Trophy Liga 1 Oke Baiklah Kalau begitu Sepertinya sih Sudah cukup sih Apa ini Tanasit Werawat Aduh Werawat Nodom Oh Udah selesai ya Coba kita lihat Dia dari Center mid Jadi striker Harusnya naiknya banyak sih Ini dari 4-6 Coba ya 1 2 3 Plus 11 pak Fixed ini Ini regennya Terasil Dangda ini Striker Thailand 17 tahun Rating 57 Oke Dia Jumping 64 Stamina 65 PC 7575 Workrate sih Masih medium itu Ataknya workratenya Malah di PC workrate Yang udah setengah bar Keisi Berarti antara Target player Poacher Cuman 2 ini doang Yang latih ataknya workrate Poacher ngelatih sprint speed Ini lebih ke physicality Physicality bisa dilatih Ke Di gym Eh gak bisa ya Main academy ya Poacher aja udah Biar naikin sprint speed boleh Finishing dia udah 61 Oke Siapa retleta tinggi sekarang sih Haris Wibowo itu 63 Tapi ya 18 tahun sih Kian Luka Murdianto Kemarin pada Ada yang bilang Bisa jadi center mid Bisa sih Iya bener sih Bisa jadi center mid Bisa jadi center mid Jodoh bayangin Punya Ya ini pemain keturunan Italia Punya pemain Pemain keturunan Italia Midfielder Namanya Gian Luka lagi Kita bisa bikin Di box to box sih pak Ini ataknya whiteback Naikin ataknya workrate Bentar bentar Jadi center mid Ya 2 ball kok bisa Setengah tahun Eh defensive midfielder 4 pekan pak Ya udah DM aja gak sih Sebulan doang ini DM Tapi gak apa Maksudnya sekarang Kita latih dulu Di Posisi dia Masih ada jadi Rightback gitu loh Oke Ya tapi Buat musim depan mereka ya Karena kita gak bisa Banyak banget Ini pak asli dah Pemain-main dari Akademi Itu hampir semua pemain Bisa dipromosi Dan untungnya kan itu Aturan Liga 1 bisa Pemain U20 bebas Mau dinaikin Mau diturunin Bisa Tapi ntar sebagian dari mereka Kan bakal Beberapa main di Persi Kediri Karena kita akan pinjemin Oke Jadi Nah ini baru muncul ini Nah Akhirnya muncul Nusantara United Win Promotion Itu ada logonya Gak keliatan Ya saya harus pergi dulu pak Nah itu logo Nusantara tuh Nah Ya itulah kira-kira Kita memasihkan Satu tingkat untuk promosi Jadi Tidak Memakan waktu Lebih dari semusim Di Liga 2 Terima kasih Buat yang sudah nonton Tapi masih ada Satu pertandingan Gak ada yang Dua pertandingan terakhir Untuk menyelesaikan musim ini Yaitu Pertandingan final Ada trofi Yang masih harus kita menangkan Jadi Musim pertama kita Akan berakhir Di episode besok Terima kasih Buat yang sudah nonton Sampai jumpa besok Di final Pegadaian Liga 2 Bye semua Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton